GELARAN WORKSHOP ini juga bebarengan dengan event UNEDCUP 4 2018. Dengan workshop ini diharapkan melahirkan pelatih handal untuk melahirkan pemain tenis yang baik dan berprestasi. Melalui workshop kepelatihan ini, metode melatih modern salah satunya yakni sport science, di mana pelatih harus memperhatikan aspek-aspek yang lebih baik daripada metode pelatihan seperti dahulu. Misalnya harus tahu kemampuan tubuh pemain sejak dini, sehingga tidak asal genjot pelatihan fisik, namun kemampuan pemain bisa melalui hal tersebut, karena bisa berdampak buruk bagi pemain. Dengan pelatihan yang lebih modern, kemampuan pemain khususnya di usia muda dapat terkontrol dengan baik, sehingga di usia dewasa bisa lebih baik lagi dari sisi fisik maupun psikologisnya. Kalau ini setiap tahun diadakan ya, minimal satu dua kali, pelatih-pelatihnya akan maju, karena kalau dari pelatih yang berkualitas, akan lahir pemain berkualitas. Karena itu zaman sekarang sudah tidak bisa lagi pemain top, mantan pemain top jadi pelatih, tidak bisa. Ada metodologinya, jadi ada science, sport science. Karena sekarang pemerintah kita juga ternyata harus mengerti sport science, apa itu sport science. Sementara itu, Ketua Pengkap Pelti Jember Sutriono, tak hanya pelatihan tentang fisik saja, namun di workshop ini juga melatih tentang penanganan sidera pemain, yang merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan pemain itu sendiri. Bila penanganan salah, bisa berdampak buruk bagi pemain. Ketua Pengkap Pelti Jember Sutriono, tak hanya pelatihan terhadap anak usia dini, ini yang harus diatur. Kemudian kedaruratan, ini sangat penting apa yang saya katakan tadi. Kemudian yang terakhir adalah kelenturan. Kelenturan, kemudian sidra, melatasi sidra itu paling utama. Pemain biasanya kalau sudah tiga kali bertanding dalam satu event, dia kram, seperti pemain kita yang di Jember kan kemarin kan kram juga. Kenapa? Ya salah satunya yang dikatakan UBD. Jadi kelentuan, pemanasan, kemudian gisi, cara memukulnya itu juga akan berbeda. Orang kecil belum tentu pukulannya tidak keras. Ternyata ada beberapa pemain, misalkan aja dijatuh ke Royu. Anaknya kecil sekali, tapi pukulannya luar biasa, kencangnya. Nah ini nanti yang salah satunya akan diperlukan oleh UBD. Dalam pembukaan workshop di salah satu hotel di Jember tersebut, turut hadir Ketua KONI Kabupaten Jember. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.